Kembali lagi dengan saya Hakim Sembiring bersama WeWork, kita lanjutkan seri tutorial dari Laravel Eloquent Relationship di mana di video sebelumnya kita sudah mencoba bagaimana kita mengakses suatu data dengan relasi one to many. Jadi kita contohkan dengan kita melihat data dari suatu user memiliki banyak host dan kita lakukan seperti ini. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengupdate suatu data yang dimiliki oleh user. Artinya kita akan mengupdate suatu data post yang dimiliki oleh suatu user yang sebelumnya kita identifikasikan terlebih dahulu. Oke langsung saja kita coba praktekan. Kita buat route baru di sini untuk memulai mengupdate data post. Kita menggunakan method get, kemudian kita berikan url update post. Kemudian seperti biasa kita gunakan callback function di sini. Dan hal yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan data user dengan memanggil model usernya. Kemudian kita akan menggunakan method find atau kita tambahkan dengan find all file ketika sekaligus melakukan validasi. Dan kita akan memilih user dengan id satu karena di video sebelumnya kita hanya membuat user dengan satu data. Dan selanjutnya kita akan memanggil data post melalui akun user tersebut. Jadi kita akan memanggil dengan variable usernya. Kemudian kita panggil method post. Karena di sini kita menggunakan method dengan nama post di dalam model user untuk mengakses kelas post atau mengakses data yang dimiliki oleh suatu user. Oke, di sini kita menggunakan method hasMany karena kita contohkan relasi want to many. Dan kita bisa kembali lagi ke route. Kemudian kita dapat memilih data post mana yang akan kita edit. Kita bisa tambahkan dengan chain method where. Jadi kita akan seleksi data post mana yang akan kita edit datanya. Mungkin kita bisa contohkan dengan memilih data post dengan id satu. Kita bisa menggunakan method dengan camelcast seperti ini where.id atau ketika kita memilih dengan suatu kolom contohnya username. Kita bisa ketikkan seperti ini where.username. Kita ikuti field yang akan kita seleksi. Oke, kita mungkin bisa coba dengan where.id seperti ini dan kita isi dengan nilai satu karena kita ingin memilih data post dengan id satu. Kemudian kita menambahkan chain method lainnya yaitu update untuk memulai proses update-nya. Dan seperti biasa di dalam method update ini kita harus mengisi parameter pertama yaitu dengan tipe data array. Di mana kita sesuaikan field-field mana saja yang akan kita update. Di sini kita memiliki data title dan body untuk tabel post. Jadi kita bisa isi title-nya yaitu ini isian title post update. Dan di bagian body mungkin kita bisa isi dengan ini isian body post yang sudah di update. Oke, seperti ini kita bisa lakukan return untuk memanggil string success ketika berhasil menjalankan proses update tersebut. Oke, jika sudah kita dapat mengakses URL update post ini. Oke, kita bisa buka browsernya dan kita akses ke link atau URL tersebut. Kita akses. Oke, di sini kita menampilkan pesan sukses. Dan jika kita lihat di dalam data post, di sini kita masih memiliki data lama. Kita akan mengedit pada id satu di sini. Oke, kita bisa reload. Oke, di sini kita berhasil mengeditnya atau mengupdate data dari data post dengan id satu. Dan jika teman-teman lihat di sini, kembali lagi di bagian tanggal created add dan updated add berbeda. Dan kita berhasil mengupdate suatu data pada tanggal tersebut. Oke, dan kita bisa contohkan lagi untuk proses update. Kita dapat menggunakan where, chain method where dengan kita memilih kolom mana yang akan kita akses seperti ini. Kemudian kita dapat menambahkan id atau nilai sebagai acuannya. Mungkin kita bisa mencobanya dengan id nomor 2 di sini. Oke, kita bisa pilih. Kemudian kita dapat mengubah beberapa data. Di sini kita tambahkan 2 saja untuk membedakan bahwa data edit atau update ini dimiliki oleh post dengan id 2. Oke, kita bisa save. Dan kita bisa akses lagi URL update post tersebut. Oke, di sini kembali menunjukkan string success. Kita bisa reload di tabel post apakah berhasil kita update data dengan id 2. Oke, kita reload. Oke, dan isiannya berhasil kita update kembali. Dan kita juga dapat mengubah beberapa data atau seluruh data yang dimiliki oleh user id ini. Atau dimiliki oleh suatu user yang kita deklarasikan di sini. Dengan hanya menghilangkan perintah where, langsung saja kita update seperti ini. Kita bisa melakukannya. Oke. Kita bisa contohkan mungkin seperti ini. Kita kembali akses URL update post apakah berhasil. Oke. Kembali menampilkan string success dan kita coba apakah seluruh isian ini berhasil kita update. Oke. Kita berhasil mengupdate keseluruhan data. Dan perhatikan di bagian updated.add juga memiliki waktu yang sama. Oke, sekian dari proses update dengan relasi data one to many. Dan kita contohkan dengan data user atau satu user memiliki banyak post. Dan kita berhasil melakukan edit dengan cara satu persatu. Atau kita memilih berdasarkan id atau field lainnya. Dan kita juga dapat mengupdate keseluruhan data seperti ini. Dan proses pemilihan atau menggunakan chain method where ini. Kita juga dapat menggunakan atau melakukannya dengan cara ketika kita akan mengambil suatu data post disini sebelum get. Kita dapat menambahkan chain method where untuk mensortir data mana yang akan kita pilih. Seperti halnya mungkin kita akan memilih data post yang statusnya masih unpublished. Atau kita memilih data published dari suatu user yang kita pilih disini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan proses delete pada suatu data yang berrelasi. Dan kita akan lanjutkan pembahasannya pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.